Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya Mr. Idinya Brut kali ini saya mau membuat rangkaian pancing dengan umpan lumut palsu ya Oke langsung saja kita siapkan bantanya yaitu kita cuman membutuhkan tambahan benang wall warna hijau dan setelah itu bahan berikutnya pasti teman-teman sudah tahu Hai untuk rangkaian pancing ikan nila ini tambahnya cuman benang wall aja Oke setelah dan kita sudah siap semua langsung saja kita lakukan pembuatannya Hai pembuatannya sangat sederhana sekali ini sama Hai hampir sama cara pembuatannya dengan rangkaian pancing nila Hai bagi teman-teman yang belum tahu di video saya juga ada cara pembuatan rangkaian pancing nila Hai cuman ini bedanya benang wall Hai kita ikat jadi satu dengan kail Hai oke pertama kita ikat gili-gili dulu apa ini juga segali adalah har Si kuat Hai 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 oke Oh setelah gili-gili terikat dengan kuat Hai Hai seperti sebelumnya kita juga siapkan ke tempat karena ke tempat ini sangat penting sekali untuk rangkaian pancing ikan nila dan ini gunanya untuk pegangan ya kita masukkan ke tempat setelah ke tempat masuk langsung kita kunci dengan stopper Oke teman-teman untuk video selanjutnya saya akan membuat cara membuat Hai peniti-peniti pancing tapi dengan peniti biasa pada umumnya Hai Oke ini kita kunci dengan stopper dulu biarkan tempat enggak emang lepas Oke setelah ke tempat masuk masuk kita tarik ujung kawatnya ya Oke setelah selesai langsung saja kita pasang kail Oh ya tapi sebelumnya kita pakai benang wall dulu karena benang wall ini kita ikat jadi satu dengan mata kail Oke kita ambil secukupnya saya biasanya pakai 4-4 benang wall atau 4-4 ikat nah mungkin temen-temen yang mau membuat belumut palsu ini kita bisa membuat lebih banyak benang wall ataupun dikit sesuai dengan selera temen-temen nah ini cara mengikatnya sama seperti pada umumnya cara mengikat kail cuman kita ikat benang wall ke kail tersebut jadi satu dengan benang nilon nah seperti ini ini saya berani taruhan cara ini sangat kuat sekali karena sebelumnya saya sudah mencobanya Oh ya nanti video selanjutnya kita akan uji coba di dalam akwarium kehebatan Hai kehebatan benang wall ini kita cuman cukup mencampur dengan esen itu terserah teman-teman esen banyak sekali salaran banyak sekali rasanya nah mengikatnya Hai nah mengikatnya Hai sama cara mengikat kail dengan umumnya oke saya rasa sudah kuat Hai untuk selanjutnya benang wall ini kita kita bisa sisir Hai pakai sisir kecil ataupun Hai nah ini selesai kita cuman merapikan aja pakai sisir saya biasanya pakai sisir kucing hai 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 nah ini kita sisir kucing karena sisir kucing ini terbuat dari besi Hai jadi cara mengembangkannya sangat gampang sekali hai 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 oke teman-teman seperti inilah jadinya rangkaian pancing dengan umpan lumut palsu atau umpan lumut buatan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like comment dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya oke sekali lagi channel ini Hai hasil channel ini 50% nanti kita akan menyumbangkan ke ke pantai asuhan anak yatim piatu nanti kita juga akan mempublikasikannya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh